Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dhani Swaraka Harjono, SHMH MBO. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SHMH, beserta jajaran pimpinan rektorat Universitas Kristen Indonesia. Bapak dan Ibu pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Kristen Indonesia, PLT, Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia, Ibu Abigail Pasaribu, SABMM. Kepala Bagian Pengabangan Akademik, Ibu Doktor, Doktor Anda, Ernie Murniarti, SHMPD, dan Tim Pemuktakiran Pedoman Akademik dan Pedoman Suasana Akademik Universitas Kristen Indonesia, Tahun Ajar 2022-2023. Terima kasih telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Jenny Aditya Tambun, Staff Pengembangan Akademik Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia, yang akan bertugas sebagai MC pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara pada kolom chat, saya akan menirimkan virtual background, mohon untuk Bapak dan Ibu dapat menggunakannya. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang, dan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang hari ini sudah hadir. Sebelum memulai acara, kita mulai dengan doa, dimohon dengan kasih kepada Ibu Familia untuk memimpin kita ke dalam doa. Waduh, nama saya disebut nih. Baik-baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Saya akan memimpin doa secara kristiani, bila ada Bapak dan Ibu yang berbeda agama, mohon berdoa menurut percayaan dan imannya masing-masing. Allah Bapak yang maharahim, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas semua berkat dan kesehatan yang masih dapat kami nikmati pada hari ini, khususnya pada saat ini di mana kami semua berkumpul di dalam forum daring ini untuk mendengarkan dan menyimak bersama tentang pedoman akademik Universitas Kristian Indonesia yang baru saja disusun dengan secara seksama, sehingga kami bersama-sama dapat mengerjakan semua arahan yang ada tertulis di dalam pedoman akademik yang sudah disiapkan secara serius melalui kerja keras semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan pedoman akademik ini. Allah Bapak yang maharahim, kami mohon engkau juga berkenan mencurahkan roh kudusmu atas diri kami masing-masing agar kami juga sebagai peserta dapat membuka hati kami dan menjernihkan pikiran kami sehingga apapun yang akan disosialisasikan pada hari ini dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan demi Universitas Kristian Indonesia yang lebih baik lagi di dalam keunggulannya. Bapak kami mohon ampun atas dosa-dosa yang masih saja kami lakukan kiranya kerahimanmu dan kemurahan hatimu lah yang berkenan mengampuni kami sehingga kami dari hari ke hari menjadi manusia yang lebih baik demi kemuliaan namamu. Doa yang tidak sempurna ini Bapak kami aturkan kepada-Mu melalui perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu Familia sudah berkenan memimpin kita ke dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian mari kita buka sesi ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 hal yang paling awal sampai ke proses yang di tengah, sampai kepada akhirnya atau lulusannya, sampai bagian yang akhir daripada akademi kita untuk seseorang mahasiswa yang menjadi mahasiswa uji. Jadi mungkin ini bisa saja Bapak Ibu, ada bagian yang tidak masuk. Tapi itu sudah pasti karena perkembangan yang dinamis belakangnya. Jadi tidak sempat kita masukkan, misalnya seperti RPL misalnya. Jadi mungkin RPL ini akan ditangani secara khusus, saya kira ya, karena itu sudah berlaku di uji dan belum termuat di dalam pedoman kita ini. Saya tidak tahu apakah masih ada yang lain, yang paling kontemporer, tapi salah satunya adalah itu dan kita menerima mahasiswa baru juga saat ini sudah resmi juga dengan menggunakan fasilitas RPL ya, detensi pencapaian lampau. Itu sudah kita pakai hari ini. Tapi di dalam pedoman yang kali ini kita sosialisasikan belum sempat kita muatkan. Tapi mungkin itu nanti di saat akan juga dimuatkan atau pada tahun yang akan datang juga. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan di awal ini. Kiranya apapun yang menjadi pertanyaan semua sifitas akademik, khusus mengenai akademik kita, bisa diwadahi, bisa dijawab, bisa diberikan penjelasan oleh pedoman ini. tentang apapun yang akan kita tanyakan sedapat-dapatnya itu sudah dijawab oleh semua item-item, semua bagian-bagian, semua bab-bab mulai daripada pendahuluan bagi kita semua. Kiranya bisa memfasilitasi kita dan itu akan mungkin di-share, akan di-sosialisasi, di-sebar, di-luaskan supaya semua diantara kita sifitas dapat membaca, dapat memahami lebih lengkap dan seterusnya. Nah, barangkali itu yang pertama yang dapat disampaikan dulu. Jadi, sekali lagi Ibu Bapak, kita sudah memiliki pedoman akademik yang ter-revisi atau yang katakanlah yang terbaru hari ini yang kita akan sosialisasikan. Mudah-mudahan ini akan segera menjadi fasilitas yang baru. Mendorong semua sifitas berdiri di atas pedoman ini tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Minimal sejauh beberapa waktu ke depan, minimal sejauh kita akan memberi kesepakatan kembali kepada perubahan-perubahan yang baru. Kalau di depan ini misalnya ada perubahan-perubahan yang baru, kita akan sepakati lagi itu nanti supaya kita masukkan kembali kepada buku pedoman akademik. Mungkin bisa diteruskan Bu Erni, ada yang mau disampaikan PPT-nya atau slide-nya? Iya, mungkin Pak Kerdit bisa di Pak Rafki bisa bantu untuk share pedomannya Pak. Untuk bisa Bapak mungkin tambahkan lagi hal-hal penting. Mohon dibantu Pak Rafki. File yang nama file-nya apa Bu? Pedoman akademik yang tadi sudah dikirim oleh Ibu Jenny. Ada dua Bu? 524 atau 525 Bu? Yang pedoman Pak yang siap Bu. 524 524 sebenarnya ya? Iya, 524. Sudah Pak? Oke, inilah Bapak Ibu bagian dari paling depan. Pertama, keputusan rektor. Sudah ada di sini nomor keputusan rektornya nomor 524 KUKI KKP 02-01 2022 tentang pedoman akademik Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2022-2023. Oke, terus Pak. langsung ke terus Pak. Jadi SK-nya tadi. Ini cover depannya. Cover depannya itu seperti yang sudah kita lihat saat ini Bapak Ibu ada di Dung GWS dengan titel pedoman akademik tahun akademik akademik 2022 2023. Pemana akademik? Zero ada di langsung ke daftar isinya. Ini surat tugas dari ponitia. Di sini kita perhatikan Bapak Ibu saya katakan tadi bahwa ini sudah bisa diyakini memuat semua aspek daripada akademik kita. Sejauh itu akademik. Nanti di sampingnya ada yang non-akademik tapi yang bagian hari ini adalah yang akademiknya. Pertama, kita mulai dari ketentuan-ketentuan umum. Itu ada di bab 1. kemudian kita akan melangkah dari daftar isinya dulu. Terima kasih. Sedikit kita sampaikan sejarah singkat Universitas Kristen Indonesia. Baru masih di bab ini ada visi, ada moto, ada nilai-nilai, baru kita akan elaborate lambang, lambang atribut himne dan masuki. Itulah bagian daripada pertama sebagai bab 2 kita sebutkan di sini. Saya sudah ketentuan-ketentuan umum tadi. Nah, kita teruskan. Next, Pak. di sini kita berpindah kepada sistem pendidikan. Jadi, ini sangat general, ini umum, berlaku untuk semua semua sipitas. Jadi, pemberitahuan lah atau konsep tentang pendidikan dalam hal ini ada akademik, profesi, dan fokasi. Nah, di kita ini hampir semua ini ada, ada akademik, ada profesi, ada fokasi. Jadi, ada tiga jenis pendidikan yang kita sebagaimana di undang-undang yang ada. Nah, setelah jenisnya yang besar, yang bubble, yang gede gitu, baru kita pikir tentang kompetensi lulusan kita. Nah, di sini sudah juga ditampil ke Bapak, kompetensi lulusan daripada universitas ini seperti apa. Nah, setelah itu lengkap, setelah kompetensi aman, baru kita berpikir mulai tentang merekrut mahasiswa. Kita merekrut mahasiswa mulai dari timelinya, prosesnya, saringan masuknya, penerimaan mahasiswanya, termasuk jalur-jalurnya, baru bagian daripada itu juga, Bapak, Ibu, ada pindah-memindah, ada yang alih program, alih jenjang, semua di, coba kita pikirkan di bagian pertama ini. Lalu, termasuk aktual penerimaan, bagian juga matrikulasi, di beberapa putus, jadi beberapa prodi, bisa saja matrikulasi tidak ada, atau ada juga yang membuat matrikulasi, tapi minimal kita sudah mempersiapkan di pendoman ini tentang how about matrikulasi, mungkin di pasca ini ada, di beberapa prodi mungkin belum diterapkan, tapi panduannya, pendomannya sudah ada sebagai panduan kita. Baru, kemudian RPL sudah mulai ditampilkan di sini, tetapi ini baru Bapak Ibu, baru sekali kita bercakap-cakap tentang RPL, kita teruskan, next. Baru kemudian, kalau itu sudah, maka bebannya berapa banyak, berapa lama anak-anak ini kuliah, berstudi, itu juga perlu dijelaskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Kemen Dignes atau di negara kita. berapa beban studinya, apakah minimal 144 sampai maksimum 160, dan berapa lama mas studinya, atau di S1 dan juga di Vokasi dan juga di S2, S3 kita. Ini sangat penting tentang beban studi ini. Baru kemudian bagian yang sangat menarik kemudian hari adalah penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini hampir ini menjadi major hari ini berpengaruh saat ini di negara kita, dalam pendidikan kita, maka dia dituangkan juga dalam pedoman akademik kita di universitas ini. Jadi ini sudah menjadi acara-acara resmi tentang MBKM kita ini. Dan mungkin kita salah satu universitas yang leading saya kira ya dibanding dengan universitas yang lain juga dalam hal ber-MBKM sesuai dengan kebijakan kementerian kita, menteri kita. Nah, barangkali nanti di sini kita masih akan ada tapi pedoman-nya sudah ada, kita akan mengelaboratnya nanti di PRODI misalnya ya, tentang konversi misalnya, konversi kegiatan dan konversi SKS-nya, secara pedoman sudah tertuang di dalam pedoman kita ini, tapi nanti implemented daripada itu ada di dalam PRODI masing-masing. Lalu kemudian pelaksanaan mata kuliah lintas PRODI juga sudah mulai kita susun di sini. Lalu itulah yang umum, masih yang umum lagi kita masuk lagi ke bab keempat itu kurikulum. Ini menjadi garda terdepan sekiranya di semua PRODI tentang kurikulum. Kurikulum yang berlaku di UKI itu yang kita namakan kurikulum KKNI yang hari ini juga sepertinya kita sudah menyebutnya disesuaikan dengan MBKM tapi nama mainstream kita adalah kurikulum PT KKNI atau berbasis KKNI atau mengacu KKNI. Itu yang kita pakai nama di kurikulum kita. Semua di sini akan ada penemuan mengenai unsur-unsur mata kuliahnya, ketentuan tentang kode mata kuliah, juga mencakup tentang yang dekat dengan kita RPS. Bagiannya yang juga besar adalah buku ajar, capaian pembelajaran lulusan, bahasa pengantar perkuliahan, nah ini juga bahasa ini sudah dibuat pedoman-pedomannya, dasar-dasarnya, bahkan hari ini kita memang nampaknya digiring oleh zaman ini untuk berbilinguel ya, bilinguel karena juga UKI sudah masuk internasionalisasi, juga sudah banyak kerjasama internasional, nampak-nampaknya bahasa bilingual ini di kelas-kelas kita sudah menjadi tuntutan yang sangat mendesak, termasuklah dalam kurikulum ini kita bercakap-cakap mengenai metode pembelajaran. Next one. Kemudian kita ada juga peraturan mahasiswa cuti juga ini sudah diatur seperti umum ini sudah lama, bagaimana yang drop out mengundurkan diri. Nah, drop out ini juga menjadi nama-nama yang bisa berubah pengertiannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang bisa jadi berubah, tapi apapun namanya yang dasar-dasar pokok itu sudah kita tuangkan dalam peraturan kita di sini, dalam penuh kita di sini. Peraturan cuti disiapkan, peraturan tidak aktif, aktif kembali, DO, mengundurkan diri, semua dipercakapkan di pada pedoman kita ini Bapak-Ibu. Kemudian peraturan bagi mahasiswa pindah ke perguruan tinggi lain. Ini juga sudah diatur. Kemudian kita masuk kepada kita angkaplah itu sudah berjalan, kita berbicara sekarang mengenai semester antara. Ini juga ada disebut dalam pedoman kita ini sesuai dengan mungkin bagi potensi tertentu, kecepatan tertentu, maka kita juga bercakap-cakap tentang semester antara. Kemudian di dalam proses pendidikan kita masuklah kita kepada percakapan tentang sistem evaluasi belajar kita. Seperti apa yang diperkenankan, yang diperbolehkan dalam sistem evaluasi kita secara cukup dimuatkan dalam pedoman kita ini. Next. Sebutlah Bapak-Ibu kita sekarang sudah masuk kepada bagian akhir, saya menyebutnya sebagai ketentuan tugas akhir daripada akademik anak-anak kita, mahasiswa kita. Jadi ini percakapan tentang bagian akhir daripada akademik di universitas kita. Apa itu? Kita juga sudah membuat pedoman tentang ketentuan karya tulis ilmiah akhir atau KTIA ketentuan projek tugas akhir, ketentuan skripsi, penulisan tesis, sekalian yang tertinggi desertasinya. Ini sudah diatur dan mungkin juga Ibu Bapak ada dinamika-dinamika yang akan berkembang, nanti bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana tentang skripsi, bagaimana sandingannya dengan tugas dari MBKN, apakah ini kita bisa buat menjadi skripsi atau bisa dianggap setara, ini semua sudah dibuat di dalam pedoman kita ini. Prospad, sedikit lagi ke bab 9. Sidang tugas akhir, ini juga bagian yang sangat mulia saya kira ya, ini namanya sidang tugas akhir program diploma 3, sampai sarjana, sarjana terapan, dan pasca sarjana kita. semua tentang sidang-sidang sudah dipercakapkan di sini sangat bagus, ini bagian yang sangat mulia menurut saya, sehingga kita juga harus memberi prioritas di prodi kita masing-masing, di fakultas kita masing-masing, memberi pengawalan atau sebut saja mengontrol ya, mengontrol kualitas tugas akhir kita, sampai kepada sidang-sidang kita yang terakhir pada mahasiswa kita. ini menjadi perhatian kita saya kira yang besar. Ini bagian majoring mayor daripada kompetensi anak diri kita yakni tugas akhir dan sidang yang di tugas akhir tersebut. Dan ini saya kira adalah sangat dinamis juga dan kita akan banyak berdiskusi tentang ini nanti di prodi kita masing-masing ataupun di fakultas yang bagian payung yang ada di bawah universitas. Terus setelah sidang skripsi, kemudian ada sidang tesis, sidang disertasi dan juga publikasi ilmiah juga sudah Bapak Ibu termuat di dalam pedoman kita ini. Nah kita sekarang misalnya masuk setelah bagian sidang akhir sudah judisium kita masuk kelulusan mereka sekarang sudah lulus jadi kelulusan mahasiswa kita bagaimana pedoman untuk judisium kriteria dan predikat kelulusan peringkatnya sudah disebutkan predikat kelulusan wisuda itu sendiri bagaimana kita sudah muatkan di dalam pedoman kita ini Bapak dan Ibu terus. Nah kemudian ada juga bagian etika akademik. Kemudian bab yang ke-18 saya bab ke-13 saya berbicara sedikit mengenai bab ke-13 ini integrasi pridharma perguruan tinggi. bagaimana pridharma itu satu menyatu pendidikan pembelajaran kemudian penelitian kemudian dengan PKM kita atau pengabdian kepada masyarakat bagaimana kita memahami konsep integrasi dari ketiga ranah atau dharma tersebut juga sudah dimuatkan di sini. Tentu itu tidaklah terpisah-pisah tapi itu adalah integratif dan bagaimana integratifnya kita juga sudah muatkan di dalam pedoman tersebut pedoman ini. Mulai juga kita setelah integrasi itu kita masuk kepada yang ke-15 sarana perkulian. Saya kira ini kita sudah tahu sama-sama tahu bagaimana sarana perkulian kita universitas kita saat ini dan bagaimana sarana-sarana teknologi terbaru telah datang dan kita memang ditantang untuk penyesuaian dari sarana kita laboratorium kita juga sedang dihadapkan dengan laboratorium yang virtual laboratorium yang digitalized dan seterusnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama memikirkan ini Bapak Ibu sebab tanpa sarana tanpa lab apalagi yang teknik apalagi yang MIPA misalnya kedokteran lagi dibanding dengan yang sosial dan ekonomi saya kira tanpa sarana mereka bisa dikatakan pengini akademik mereka bisa kosong anilah pentingnya Bapak Ibu definisi daripada sana sebut saja lab di bagian teknik misalnya di bagian MIPA misalnya di bagian kedokteran misalnya nah itu bagian yang sangat tidak bisa kita pisahkan dan itu akan berkorelasi atau ekivalen dengan dana tinggi nah inilah tantangan Universitas Kristen Indonesia saya kira saat ini itu pasti dana tinggi mungkin di awal dia dana tinggi tapi nanti setelah di depannya mungkin karena sudah teknologi mungkin bisa efisien mungkin bisa efektif tapi bagaimanapun kita Bapak Ibu sama-sama tahu bagaimana kondisinya tapi lebih daripada itu pedomannya dasar-dasarnya patokan-patokannya sudah kita buat di bab Ampa belasinya next termasuk termasuk juga disitu perpustakaan kita termasuk layanan helpdesk mahasiswa dan lain sebagainya ini bagian yang sangat berkembang terakhir ini masuk video video conference kita ruang serbaguna dan segala macam kita sebutlah itu sarana dan prasarana ini masih perjuangan tapi bagaimanapun karena sarana dan prasarana ini juga Ibu Bapak kita digolongkan sekarang menjadi universitas yang unggul di negara kita ini saya kira itu tidak bermain-main rektor kita sudah capek-capek pimpinan universitas memikirkan ini dan inilah yang mau kita jual menurut saya hari ini siapa yang mau menjual uki unggul maka keunggulan kita itu akan berfungsi useful dan bermanfaat bagi kita tapi kalau kita tidak mau menjual yang ada di hadapan kita nama uki unggul itu itu akan menjadi memperlambat kita di kemudian hari saya berpindah ke bab yang kelima belas penjaminan mutu pendidikan ini adalah tahun-tahun kita saya kira ada LPM ini sudah berumur Bapak Ibu dan sudah punya sejarah historisnya sudah panjang sistemnya sudah berjalan dan barangkali inilah juga salah satu yang membuat kita unggul pedoman-pedomannya telah dituangkan standar-standarnya telah dituangkan di dalam pedoman kita ini Bapak dan Ibu standar pendidikan standar penelitian pengabdian kepada masyarakat dan standar yang melampaui daripada yang standar big itu sudah kita buatkan di sini ini saya kira dapat kita banggakan menurut saya pribadi bagian bab yang kelima belas ini adalah bagian kita yang keberikutnya adalah pengaturan kelas paralel nah ini tentang kelas paralel juga berapa jumlah satu kelas kalau dia IPA kalau dia sosial bagaimana itu tetap telah diaturkan di tempat kita ini tapi tidak semua kita mungkin ada kelas paralel karena kita lagi berjuang juga untuk jumlah mahasiswa tapi minimal pengaturan-pengaturannya telah dibuat berdasarkan undang-undang juga pengaturan itu itulah yang bagian yang terakhir kelas paralel digabung juga mungkin dengan teknologi saat ini mungkin nanti kemudian hari kita akan memikirkan prinsip-prinsip atau definisi yang berkembang kepada kelas paralel seperti ini bab ke-17 adalah bab penutup nah Bapak dan Ibu sedemikianlah yang kami susunkan bersama teman-teman semua yang sudah berjeligelah bahkan teman-teman di tingkat panitia awal juga mungkin sudah ada dua satu sampai dua kepanitian dibentuk untuk ini dan untuk itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada para yang berjeligelah teman-teman kita di BAK tahun-tahun sebelumnya sampai hari ini ada ini dan inilah surat tugas yang secara resmi bagian akhir kami Bapak Ibu dan teman-teman di bawah pimpinan tanggung jawab Pak Kulman Panjaitan dan Bu Erni Murniati kemudian kami ada lima orang di bawahnya saya sendiri kemudian Pak Rony Gunawan ada Dr. Desi ada Dr. Ani dan juga Pak Haposan Sahala Raja Sinaga inilah kami Bapak Ibu dengan segala jumlah yang terbatas waktu yang terbatas juga membuat ini semua dan habis pekerjaan kami tidak lupa juga ada reviewer kita di luar keanggotaan ini ada bagiannya adalah reviewer kita di sini ada Profesor Bernadetta Nadeak juga ada Dr. Masda Surti Sima Tupang kedua rekan kita ini benar-benar telah melakukan review kepada hasil kerjaan kami atau Panitia Bapak Ibu jadi kalaupun nanti ada kurang lebihnya kami terbuka Bapak Ibu kita terbuka dengan semangat kolegial kita di sana sini mungkin ada ruang tapi inilah sembari kita selesetkannya sembari kita menalisisnya sembari kita memperhatikannya lagi sembari kita memperhatikan perkembangan juga untuk kebutuhan daripada pedoman akademi kita ini pada masa saya kira itu dulu yang pertama Bu Ernie yang dapat saya sempat mohon maaf kalau ada saya yang kurang terima kasih saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada Pak Kerdie selanjutnya akan dipaparkan materi kepada Bapak Haposan Bapak Haposan dipersilahkan baik terima kasih Ibu Jenny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam jatrah bagi kita semua Om Swasti Om Swasti Sunnamo Budaya salam kebajikan rahayu yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas maupun juga program studi dan tim penyusun pedoman akademik Universitas Kristian Indonesia tahun 2022-2023 saya ingin melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dekan atau Bapak Dokter Kerdit Simbolon utamanya pada sub bagian saya lupa di bawah berapa itu tapi sub bagian khusus untuk penerapan MBKM nah Bapak Ibu yang saya hormati seringkali kalau kita berbicara merdeka belajar kampus merdeka Bapak Menteri kita Bapak Nadiem Makarim itu selalu menyampaikan di dalam berbagai kesempatan di setiap kegiatan beliau terutama menyangkut soal pendidikan tinggi selalu mengingatkan bahwa pendidikan tinggi itu memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SD Munggul kenapa karena jangka waktu mahasiswa atau jangka waktu keluar dari perguruan tinggi sampai di dunia nyata itu untuk membangun Indonesia itu yang paling cepat karena lulus S1 atau lulus vokasi tentu dia langsung berkontribusi di masyarakat atau mencari pekerjaan atau melakukan sesuatu untuk berkontribusi di masyarakat nah potensi itu kalau kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita terutama di S1 dan vokasi dimana kebanyakan mahasiswa kita berada di S1 dan vokasi jadi itulah cara kita untuk mempercepat turun serta dalam pembangun SDM mengungkut nah makanya kita ini harus cepat berinovasi tanggap dan juga sudah mulai memasukkan di dalam podoman akademik makanya di tahun 2002-2003 ini dalam podoman akademik ini sudah dimasukkan bagian khusus tentang penerapan MBKM nanti saya minta bantu oleh Ibu Jenny untuk bisa di atau saya langsung saya aja kali saya bisa gak screening bisa pak bisa oke oke ya bisa bantu bantu Terima kasih. Terlihat ya, Bapak-Ibu. Terlihat, Pak. Oke. Jadi, semenjak diterapkannya kebijakan dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada tahun 2020 itu sudah langsung disambut baik oleh UKI, yang dimana pada tanggal 8 Juni 2020, Bapak Rektor sudah memberikan keputusan bahwa UKI akan melakukan implementasi MBKM. Itu dibuktikan dengan adanya SK Rektor nomor 88, tanggal 8 Juni tahun 2020, yang kemudian dibarengi pada tanggal 31 Agustus, muncul lagi Surat Keputusan Rektor nomor 108 yang memberikan pedoman implementasi MBKM. Tapi memang tidak dibarengi dengan update di dalam pedoman akademik kita. Baru dalam pedoman akademik yang baru ini, telah dirumuskan atau dimasukkan di dalam sub atau bagian tertentu dalam ini, di dalam pedoman akademik kita tentang bagaimana penerapan belajar Kampus Merdeka MBKM. Sebenarnya Bapak-Ibu sudah dibagikan soft file-nya, bisa membaca sendiri sebenarnya tentang apa yang menjadi bagian daripada penerapan MBKM. Nah, penerapan MBKM itu, dia diwajibkan untuk semua program studi untuk genjang sarjana, kecuali untuk program-program studi untuk rumpun ilmu kesehatan, seperti program studi kedokteran, program studi fisioterapi, dan juga program studi keperawatan yang tidak diwajibkan untuk menerapkan MBKM. Tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Bisa-bisa saja selama program studi memberikan kesempatan gitu ya, dalam misalnya ada program-program yang mungkin tidak begitu mengganggu soal kurikulum ya. Contoh misalnya pertukaran mahasiswa itu kan sangat dimungkinkan. Untuk mahasiswanya untuk tetap bisa menempuh capaian-capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diharapkan oleh prodi-prodi di rumpun ilmu kesehatan, tapi tidak dibajibkan. Nah kemudian di dalam pedoman akademik telah juga disebutkan ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran sebagai implementasi MBKM itu atau bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi itu ada delapan. Jadi mungkin Bapak-Ibu juga sudah mungkin sudah mulai familiar ya tentang beberapa program-program yang sudah kita ikut partisipasikan dalam program-program delapan program besar atau kegiatan BKP ya MBKM yang ada di UKI ya. Yang pertama itu adalah BKP tentang pertukaran pelajar. Nah dalam pertukaran pelajar itu ya bentuk kegiatan pembelajaran itu tujuannya agar apa? Agar ada pengalaman atau kesempatan kita punya mahasiswa untuk bisa belajar lintas kampus baik di dalam dan di luar negeri ya. maupun juga nanti di dalam antar program studi ya. Ada dua program besar yang diinisiasi oleh pemerintah itu adalah ISMA dan juga PMM. Kalau pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM itu dia berfokus pada pertukaran mahasiswa dalam negeri yang memberikan kesempatan mahasiswa UKI misalkan untuk bisa berkuliah di luar Pulau Jawa. Bisa berkuliah di kampus-kampus di Sulawesi, kampus-kampus di Papua, kampus-kampus di Kalimantan. Sebaliknya mahasiswa-mahasiswa dari luar Pulau Jawa itu juga punya kesempatan untuk juga bisa berkuliah di UKI ya. Kita sudah menjalankan program ini sampai angkatan jalan sekarang angkatan yang ketiga. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kita terus mengikuti program pertukaran mahasiswa ini dan puji Tuhan beberapa program studi juga mendukung terimplementasinya program ini. Dan juga ada pertukaran mahasiswa luar negeri yang tadi saya bilang adalah ISMA. Nah ISMA meski ini adalah juga yang dilakukan oleh UKI dan dibantu oleh kantor urusan internasional dalam administrasiannya maupun juga operasionalnya. Jadi UKI juga punya kesempatan yang baik. Jadi ini perlu diumuskan juga di dalam kodoman akademik agar setiap BKP-BKP yang ada nanti prodi-prodi maupun nanti fakultas masing-masing juga bisa melakukan program-program sejenis yang bersifat mandiri. Jadi tidak harus mengikutkan mahasiswanya di dalam program-program fleksik pemerintah tapi juga nanti bisa membuat suatu program-program sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati terlaksananya program MBKM atau kebijakan MBKM ini dengan baik kalau kita sama-sama menyadari ada tiga faktor penting agar MBKM ini dapat terlaksana dengan baik. Yaitu dari faktor substansinya kedua adalah faktor kulturnya dan ketiga adalah faktor strukturnya. Kita bicara soal faktor kultur. Kita perlu membangun kultur tentang bahwa mahasiswa itu dia punya hak merdeka belajar selama tiga semester. Dia boleh mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya. Dia boleh ikut program PMM, program magang, program bahkan mengajar di sekolah-sekolah terpencil, melakukan penelitian, melakukan proyek kemanusiaan, apapun itu, dia punya hak. Hak itu bisa diambil, bisa enggak. Kita wajib memfasilitasinya. Kultur ini harus dibangun bahwa kita jangan terlalu membatasi ruang gerak dari mahasiswa yang ingin merdeka di dalam belajar. Jadi kultur juga, kita sebagai dosen atau sebagai tenaga pendidik pun juga harus bisa berpartisipasi sebagai pembimbing, yang bisa mengkoordinasikan, dan menjadi elemen-elemen penting yang mendukung proses terwujudnya program-program merdeka belajar ini. Dari segi kulturnya. Lalu yang kedua, dari segi subtansinya. Subtansi daripada merdeka belajar tingkat UKI harus kita sadari bahwa ini kurang begitu banyak produk-produk atau subtansi-subtansi yang mengatur atau memberikan pedoman implementasi MPKM. Nah, satu-satunya implementasi pedoman yang terbentuk dalam suatu buku itu adalah sesuai dengan SK Rekor 180 tahun 2020 tanggal 31 Agustus. Nah, ini yang saya rasa perlu dikembangkan, perlu dibuat lagi di setiap-setiap prodi atau fakultas. Kenapa? Karena harapan, ketertarikan, pelaksanaan MPKM di setiap prodi, fakultas itu kan beda-beda ya. Ada yang cocok, ada yang kompatibel, ada yang enggak. Itu kan tergantung dari bagaimana kebijakan setiap prodi maupun di setiap fakultas. Contoh misalnya di dalam prodi hukum misalkan. Kan mungkin tidak semua BKP ini dapat didukung secara maksimal karena berkaitan tentang konversi. Misalnya asisensi mengajar, itu kan agak susah untuk melihat CPL-CPL-nya. Tapi kalau untuk mahasiswa-mahasiswa dari program studi, apa didikan misalkan, itu kan sangat relevan kalau misalnya mengikuti program asisensi mengajar. Dan terakhir dari segi strukturnya. Dari strukturnya ini juga yang harus dipahami bagaimana keterbatasan di tingkat rektorat. Saat ini kalau kita bicara soal implementasi MBKM, itu semua berfokus atau dilakukan atau dipasifikasi oleh bagian MBKM di BAA. Dulu MBKM itu kan dia kantor sendiri. Ofis yang memang fokus untuk MBKM. Tapi kan sekarang dia tidak. Dia berada di bawah Biro Administrasi Akademik. Jadi secara struktur, sebenarnya sudah sangat kecil. Jadi kami di MBKM itu, saya hanya dibantu oleh dua staf. Sementara programnya ada 8-12.000. Tidak mungkin bisa kita lakukan itu semua. Jadi memang secara struktural, ini memang perlu perhatian nanti di setiap fakultas, walaupun program studi, juga menyiapkan tim yang bisa mengimplementasikan di setiap fakultas atau produknya masing-masing. Jadi segala struktur itu, kalau kita hanya di bagian MBKM, sebisa mungkin membantu dan sifatnya administrasi akademik, mahasiswa maupun dosen yang ingin berpartisipasi di dalam program MBKM ini. Tapi untuk kedepannya, harapan saya dari segi struktur perlu ada pembaruan. Atau perlu dilengkapi lagi di setiap prodi maupun fakultas sudah ada tim-tim MBKM tersendiri. Baik yang mempersiapkan mahasiswanya, maupun juga nanti dalam hal misalnya terakhir di bagian konversi. Itu kan perlu ada beberapa orang-orang yang penting. Kalau perlu ada dua, dalam satu tim itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Dari segi organizing-nya, maupun dari segi steering-nya. Jadi memang perlu ada orang-orang yang bisa meng-organize. Ya mungkin dosen-dosen muda di setiap prodi bisa dimanfaatkan atau diminta didukung. Kemudian, Bapak-Ibu yang sudah lebih matang, lebih punya pengalaman akademik, kan bisa berada dalam posisi steering yang mengarahkan. Oh, kira-kira untuk prodi asresitektur, ada prodi teknisik, kayaknya kita lebih cocok MBKM yang ini, yang ini. Jadi, agar setiap prodi, setiap fakultas itu bisa melakukan MBKM itu secara lebih maksimal. Jadi, ijinan melanjutkan Bapak-Ibu. Jadi, ada program pertukaran pelajar, ada program magang atau praktik kerja. Nah, untuk program magang atau praktik kerja, ini sejauh ini dari program flagship yang ada, itu namanya magang dan studi independen bersertifikat. Jadi, UKI itu seringkali mengikuti namanya MSIB. Jadi, satu program, tapi untuk dua kegiatan BKP. Jadi, kegiatan magang, maupun kegiatan studi atau proyek independen. Namanya MSIB. Tapi juga ada, kita sudah sampai dua angkatan, ikut dalam kegiatan program magang bersertifikat BUMN. Jadi, ada BUMN, punya program magang, UKI seringkali berpartisipasi. Sejauh ini, yang aktif itu adalah PCPOL, ekonomi, FAB, PCPOL, dan fakultas hukum untuk program-program magang. Harapannya nanti bisa lebih diperluas lagi untuk fakultas-fakultas ini juga bisa memberikan kesempatan kepada mahasisnya untuk bisa aktif di program baik magang maupun juga studi independen. Lalu, yang untuk asistensi mengajar, Bapak-Ibu juga bisa baca sendiri ya, bahwa ini adalah bentuk kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah pertama. Jadi, ini sudah masuk angkatan yang kelima. Ini juga poin yang bagus untuk, terutama mahasiswa-mahasiswa pendidikan, atau mahasiswa-mahasiswa non-pendidikan yang punya panggilan untuk mencoba, mencari pengalaman baru gitu ya. Untuk mendapat kegiatan peluar, kegiatan yang baru di luar program studinya ada. Jadi, dalam beberapa kali angkatan itu, ada juga mahasiswa hukum di angkatan keempat, ikut. Ada juga di angkatan sekarang, mahasiswa ekonomi juga bisa ikut. Tidak masalah sebenarnya. Karena ini adalah hak, kita juga memberikan mereka kesempatan untuk bisa mendapatkan pembelajaran di luar prodi. Lalu ada penelitian atau riset. Nah, sejati-jati memang tidak ada program-program pemerintah yang secara fleksif memberikan insentif program tentang penelitian dan riset. Tapi, bukanlah tidak bisa dilakukan. Nah, sebenarnya prodi-prodi pun juga bisa karena kebutuhan daripada dosen-dosen itu untuk mewajibkan melakukan penelitian. Ini bisa melakukan pelibatan mahasiswa untuk melakukan penelitian atau riset bersama mahasiswa yang nanti bisa dihitung untuk SKS-nya untuk bisa dikonversi sebagai kegiatan daripada riset untuk penelitian mahasiswa sebagai MBKM. Lalu ada proyek kemanusiaan, kegiatan wira usaha, membangun desa. Jadi, memang ada beberapa program yang belum bisa kita melementasikan karena memang sejauh ini kita prinsipnya adalah hanya mengikuti program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Tapi, belum bisa menginisiasi program-program secara mandiri karena kita punya keterbatasan sumber daya manusia maupun juga anggaran. Tapi, kalau misalnya dari Bapak-Ibu nanti disedi prodi atau fakulten masing-masing bisa menginisiasi kegiatan dari delapan BKP ini lebih baik. Berikutnya, saya akan sampaikan tentang bagaimana pemenuhan masa studi dan beban studi mahasiswa yang dia lagi ikut MBKM atau melakukan kegiatan pembelajaran di luar program secara mandiri. Jadi, yang pertama, jadi pemenuhan masa studi dan beban studi mahasiswa, program secara sarjana dapat dilaksanakan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada pergolet ini sesuai masa dan beban studinya. Lalu, yang kedua, fakultas maupun prodi wajib, jadi di situ ada kata wajib, memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban studi dalam proses pembelajaran. Lalu, yang ketiga, fasilitasi oleh fakultas atau program studi untuk pemenuhan masa dan beban studi dalam proses pembelajaran dengan ketentuan yang pertama, paling sedikit empat semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Jadi, mungkin dimaksimalkan dulu ini mahasiswanya dari semester satu sampai dengan semester empat untuk dia belajar di dalam program studi. Dia dulu saja. Nanti ketika dia semester lima dan seterusnya, itu baru bisa diberikan kesempatan pengalaman pembelajaran di luar program studi. Jadi, item nomor duanya, satu semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Atau yang ketiga, paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar program studi. Lalu berikutnya adalah berkaitan tentang konversi kegiatan mahasiswa yang mengikuti aktivitas MBKM tadi. Konversi kegiatan MBKM itu dilakukan oleh evaluator dan verifikator fakultas yang difasilitasi oleh bagian MBKM MBAA berdasarkan jumlah jam kegiatan dan jenis bentuk kegiatan. Nah pertanyaannya siapa yang dimasuk dengan evaluator siapa yang dimasuk dengan verifikator. Evaluator itu adalah dosen program studi asal mahasiswa atau program studi lain di fakultas yang ditugaskan untuk mendampingi dan memantau kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKP di luar program studi. Jadi biasanya dosen-dosen kemampingan. Atau dosen apa isinya, DPL atau DPP atau misalnya memang dosen ditunjuk oleh Prodi dia lah yang bertindak sebagai evaluator untuk melakukan penilaian atau asismen kegiatan mereka selama melakukan aktivitas MBKM. Lalu juga diverifikasi atau ada yang disebut dengan verifikator adalah pejabat pada tingkat fakultas yang bertanggung jawab atas pendidikan dan atau kemahasiswaan yang bertugas untuk melakukan verifikasi menetapkan pemobotan dan mengusulkan penilaian atas kinerja mahasiswa pada kegiatan pembelajaran di luar program studi tersebut. Jadi bisa saja dari pihak Dekanat menugaskan langsung ke Prodi-nya sebagai pihak yang memverifikasi. Memverifikasi kegiatan-kegiatannya cocok nggak atau cocok atau nggak kegiatan sesuai dengan CPL, Matapulia ini, dan seterusnya. Atau bisa juga menunjuk oleh dosen-dosen PKM. Itu tergantung kembali lagi kebijakan di fakultas maupun di program studi. Yang keempat, ketentuan teknis konversi kegiatan MBKM ini diatur lebih lanjut dalam pedoman implementasi MBKM ini. Yang terakhir soal pelaksanaan matakulia lintas program studi. Penerapan MBKM dalam hal pemberian hak belajar tiga per tiga semester di luar prodi dengan salah satu rinciannya adalah mengambil matakulia di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan dua semester melakukan melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi, hak dia belajar tiga semester tadi dua di luar uki satu di dalam uki tapi dia mengambil beberapa matakulia di luar program studinya. Itu juga bagian daripada pelaksanaan MBKM. Jadi, kalau dia saat ini bersatu sebagai mahasiswa hubungan internasional misalkan dia punya hak juga pada semester tentu dia mengambil beberapa matakulia di luar dari prodi HI. Jadi, misalnya dia ambil mau ambil matakulia pemilu hukum pemilu misalnya atau hukum telemetika di prodi hukum ya, itu tetap harus diberikan kesempatan itu. Kemudian dia ingin mengambil matakulia lain di program studi manajemen misalnya itu menjadi bagian selama masih di dalam PT yang sama. Jadi, menindaklanjuti dari tiga hak belajar mahasiswa tersebut untuk melakukan MBKM maka uki memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT yang sama. Makanya kami dari bagian MBKM pada bulan yang lalu sudah mendorong dan meminta dari setiap prodi untuk mengirimkan matakulia, matakulia mana saja yang bisa diambil oleh mahasiswa non-prodi tersebut. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk semua program studi yang telah kami minta semuanya mengirimkan matakulia unggulannya dengan baik. Moga-moga nanti di semester berikutnya kita bisa mengimplementasikan pelaksanaan penerapan MBKM khususnya mengambil matakulia di luar prodi dalam PT yang sama dapat terwujud dengan baik. Jumlah SKS matakulia disprodi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS. Jadi meskipun diberikan kesempatan sebanyak 20 SKS bukan berarti setamerta diberikan 20-20-nya ya semua kembali kebijakan dari hasil diskusi dan konsultasi dengan dosen PKM maupun dengan kaprodi. kalau dirasa-rasa matakulia matakulia pilihan mereka adalah sebanyak 10 SKS ya mungkin maksimal 10 SKS lah yang diberikan kesempatan misalnya masisut tersebut itu mengambil matakulia lintas prodi. Jadi mekanisme pelaksanannya jadi prodi menentukan dan menawarkan matakulia yang dapat diambil oleh masisut prodi lain itu sudah dilakukan dengan nanti melementasikan lagi di semester depan kemudian nanti prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti matakulia yang ditawarkan masiswa yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari dosen PKM untuk mengikuti matakulia dari prodi lain dan terakhir masiswa mengikuti kegiatan pengajaran prodi lain sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pada prodi penyedia matakulia dan demikian memang perlu nanti di sepiak prodi dan setiap fakultas membuat aturan main tersendiri tentang penerapan MBKM yang mana di dalam pedoman akademik ini kan hanya sifatnya general perlu ada pengaturan-pengaturan lebih teknis dan khusus lagi kalau nanti setiap fakultas maupun setiap prodi sudah membuat pedoman masing-masing saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang penambahan materi muatan materi yang ada dalam pedoman akademik UKI pada tahun akademik yang baru demikian saya kembalikan lagi ke moderator atau MC dari Jenny terima kasih terima kasih dan bagi dan bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dalam hal ini kami mohon izin melanjutkan apa yang menjadi per yang akan kita sosialisasikan topik sosialisasi kita hari ini pedoman akademik UKI tahun 2022 2023 Bapak Ibu tahun akademik dan juga penjelasan tentang MBKM pun masih 2022 dan 2023 karena setelah ini Bapak Ibu dalam waktu lebih dari kurang dari dua bulan sesuai arahan dari Bapak WRAI bahwa pada bulan Mei akhir nanti kita akan mensosialisasikan lagi pedoman akademik Universitas Kristus Indonesia tahun akademik 2023 2024 yang menjadi acuan dan pagu bagi seluruh fakultas maupun program studi dalam menentukan raker dan juga menentukan manajemen aktiviti ke depan dan program-program yang akan berjalan di tahun akademik yang akan datang mengapa hal ini disosialisasikan karena memang ini menjadi acuan yang memang seharusnya dilakukan di awal tahun akademik yang lalu dan karena memang baru selesai dilaksanakan supaya nanti kita Bapak Ibu akan melihat apa perbedaan di dalam program penduan-panduan akademik dari tahun ke tahunnya dan seperti yang disampaikan oleh Pak Hapo Sansinaga tadi ada delapan program MBKM namun di dalam tahun akademik yang ke depan akan menjadi sembilan demikian ya Pak Hapo karena ada program praktisi mengajar yang dilaksanakan baru pada tahun akademik genap 2023 yang eh 2022 2023 yang sedang berjalan dan ini sudah tahap dua betul ya Pak Hapo supaya nanti ada perkembangan perubahan walaupun MBKM tetapi MBKM yang terus meningkat-meningkat di dalam pelaksanaannya demikian juga dalam pedoman akademik secara umum yaitu tentang RPL dimana nanti akan menggantikan atau menambahkan bab-bab di dalam pedoman akademik Universitas Kesehatan Indonesia secara umum nah kali ini saya ingin kebagian ya di dalam tim kita yang cukup besar ini yaitu tentang suasana akademik pedoman tentang suasana akademik ini ada berdasarkan penugasan dari WRAI yang kami sudah menjalankan beberapa tim kurang lebih sama dengan kita yang disampaikan oleh Bapak Kerbit tadi dan juga sudah di-SK-kan oleh rektor yaitu nomor 525 sedikit saya bersosialisasi Bapak Ibu apakah saja yang menjadi ujensi dan mengapa kita ada pedoman dalam suasana akademik ini adalah dilatari oleh memang atas permintaan dari adanya akreditasi perguruan tinggi yang sudah kita lalui dahulu dan kita sudah dinyatakan unggul namun ada pertanyaan bahwa suasana akademik seperti apa yang terjadi di UKI secara menyeluruh ditemukan bahwa terjadi ketidaksamaan frekuensi dan perbedaan dari pelaksanaan suasana akademik di setiap prodi ada prodi yang melakukan suasana akademik ini maksudnya lain dengan kurikulum ya Bapak Ibu ya itu mereka melakukan sangat aktif sekali bahkan hampir setiap bulan ada dinamika kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar UKI tapi ada juga prodi yang sama sekali atau mungkin bahkan belum melaksanakan atau belum terlihat di dalam manajemen aktiviti maupun di dalam program tahunan mereka di dalam setiap prodi itu yang melaksanakannya nah supaya lebih fokus Bapak Ibu di samping itu Ibu Jenny telah mengirimkan SK Rektor tentang suasana akademik ini di dalam chat room Zoom ini saya ingin share juga semoga bisa ya kalau ada kendala di ruangan ini saya mohon dibantu oleh tim BAA untuk sharing tapi saya coba dahulu mohon izin share screen Bapak Ibu semoga sudah terlihat Bapak Ibu mohon izin bagaimana Bu Jenny Pak Aposan sudah terlihat sudah baik terima kasih Bapak Ibu surat keputusan rektor tentang panduan pengembangan suasana akademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia sudah dikeluarkan diterbitkan pada bulan pada tahun 2022 akhir yang lalu dan ini Bapak Ibu adalah kelanjutan dari sejak kita mengikuti di APT dimana dituntut untuk adanya pemetaan dan juga pengadministrasian dan juga bukti-bukti pendukung suasana akademik yang terjadi di setiap rodi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia secara lengkap Bapak Ibu bisa lebih mencermati di dalam pendoman ini secara lengkap dan yang sudah di-share juga di baik di Outlook maupun di sharing folder dan juga di e-office Bapak Ibu semuanya terutama para pimpinan tujuannya adalah secara umum memotivasi tumbuh kembangnya budaya akademik meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kegiatan akademik mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan akademis di samping kegiatan belajar mengajar dan Bapak Ibu yang ada di dalam RPS memberikan penguatan dalam maletika akademik dan budaya berperilaku ilmiah di kalangan sivitas akademik dan juga mendukung akreditasi perguruan tinggi yang secara tidak terasa kita sudah ada di pertengahan jalan predikat unggul kita ini tentu akan sebentar lagi kita akan memulai kepada persiapan-persiapan reakreditasi dan kiranya dalam mempertahankan itu biasanya akan lebih banyak effort yang diharap yang diupayakan untuk bisa mempertahankan kita tetap unggul sasarannya adalah meningkatkan mutu akademik di lingkungan Universitas Kristian Indonesia mengupayakan agar seluruh kegiatan akademik berdampak positif luas dan besar bagi masyarakat negara dan kemanusiaan mengupayakan agar hasil kegiatan akademik tersebut dapat disampaikan melalui berbagai seminar IMIAH dan diterbitkan dalam jurnal IMIAH yang bereputasi baik dari tingkat nasional maupun internasional mengupayakan agar setiap anggota sivitas akademik KUQI bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan serta senantiasa mempertimbangkan etika akademik sehingga dapat memahami dampak dan akibat yang akan timbul pada diri maupun orang lain mengupayakan agar semua kegiatan akademik berlangsung secara cepat tepat secara benar dan etis sesuai dengan norma-norma agama hukum etika dan moral metode pengembangan suasana akademik adalah bahwa melakukan kegiatan akademik mengacu pada kode etik Universitas Kesan Indonesia melakukan sosialisasi kode etik uki di kalangan mahasiswa dan dosen dalam rangka membangun akademis juga melakukan koreksi terhadap kekeliruan dan juga dengan tidak sengaja dilakukan oleh Sivitas internalisasi visi misi nilai-nilai uki lalu penyelenggaraan tidharma dan juga pengadaan kegiatan pendukung tridharma perguruan tinggi dalam bentuk suasana akademik ini perencanaan kegiatannya adalah seperti ini Bapak Ibu kira-kira dalam arti pointer di sini ada banyak kegiatan atau suasana akademik yang mendukung jalannya kurikulum yang ada di tingkat prodi masing-masing ada prodi yang memang sudah berjalan kurikulumnya dengan baik secara keseluruhan karena ada monef dan juga integrasi atau integrasi dari tridharma namun ada juga dituntut suasana yang lebih mendukung yaitu di program studi tersebut ada kegiatan kegiatan ilmiah lainnya seperti seminar ilmiah pelatihan loka karya bedah buku diskusi ilmiah simposium dan sebagainya bahkan training yang memang terorganisir dan terencana di setiap prodi dan juga terdapat di dalam perencanaan manajemen aktiviti dan terjadi pengusulan dan juga perencanaan sejak sebelum atau menjelang praraker atau raker sehingga nanti akan diputuskan menjadi kegiatan suasana akademik di dalam perjalanan tahun akademik berjalan dan tentunya akan dilaksanakan pengadministrasian baik secara prodi maupun secara universitas hal ini mengikuti kalender akademik dimana dua bulan sebelum dimulainya tahun akademik nanti akan keluar kalender akademik kita nah program studi mengusulkan kalender akademik fakultas ke fakultas dan sebagian dalam penetapan rapat kerja fakultas unsur-unsurnya ditetapkan artinya suasana akademik yang akan berjalan itu di prodi kita masing-masing itu sudah terencana jadi tidak lagi ada dengan adanya pedoman ini tidak ada lagi pelaksanaan suasana akademik yang menumpuk dalam satu bulan tertentu sehingga dalam mendukung atau support dari perguruan tinggi itu jadi semakin terbatas jadi tanggal pelaksanaan kemudian kegiatan penanggung jawabannya peserta akomodasi anggaran itu sudah terencana dan ada di dalam kalender akademik di setiap prodi dan fakultas ini adalah contoh kalender kegiatan akademik ilmiah pada prodi prodi akademik bapak ibu bahwa berapa kalikah program studi itu atau program studi kita melaksanakan kuliah umum di bulan berapa dan itu sudah tertera dan terencana dan sudah dibahaskan di dalam praraker maupun raker di dalam prodi masing-masing sehingga hal ini kami kemukakan pun saat ini adalah untuk membuka bapak ibu karena ini pedoman suasana akademik tahun lalu untuk membuka karena akan dimuktahirkan pedoman akademik ini dengan sosialisasi ini mungkin ada masukan lagi yang lebih baik dari bapak ibu untuk perkembangan suasana akademik akan menjadi masukan bagi tim yang berikutnya jadi adakah sekolah umum seminar penelitian PKM seminar lain pelatihan diskusi ilmiah bedah buku ini semua terdata dengan baik di prodi dan juga secara general di LPPM kalau misalnya penelitian seminar penelitian dan PKM namun tidak lagi misalnya ada di dalam fakultas atau prodi tidak mengetahui atau tidak mendapatkan data yang pasti berapa banyak atau siapa saja yang sudah mengajukan penelitian ataupun PKM ke LPPM dan tidak terdata di dalam prodi masing-masing sehingga dalam aturan yang terbaru dikemukakan oleh pimpinan bahwa pengajuannya saat ini pun tetap harus berkoordinasi di tingkat prodi maupun fakultas semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan mendukung kurikulum yang sedang berjalan seperti ini Bapak Ibu jadi misalnya seminar dilakukan ada satu kali seminar PKM misalnya sekaligus untuk mendorong dalam setiap prodi itu misalnya kalau lima dosen berarti lima dosen bisa dipastikan melaksanakan semua supaya tidak terjadi lagi ada di dalam prodi yang rajin atau aktif melakukan PKM itu hanya dua tiga dosen saja nah itu untuk bisa mendata hal itu diharapkan semua dosen dapat melaksanakan tridarmanya secara maksimal kemudian misalnya ada diskusi ilmiah berapa kali misalnya di sini ada satu dua tiga empat empat kali dilakukan dan bulan berapa saja itu terencana dengan baik terdata dengan baik mulai dari proposal hingga pelaporannya juga nanti teradministrasi dengan baik baik di dalam prodi maupun juga di dalam secara universitas untuk kepentingan APT nantinya kemudian seperti ini juga kurang lebih sama dengan kalender kegiatan ilmiah di prodi vokasi kurang lebih sama bapak ibu tetapi nanti dari hasil checklist ini akan ada lagi pengawalan dari MONEF atau pendampingan ataupun penjaminan ataupun memastikan bahwa hal itu berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak lagi nanti ada kuliah umumnya terlalu banyak tetapi pelatihan hampir tidak ada atau bedah bukunya terlalu banyak tetapi fokus group discussion tidak ada seperti itu sehingga dapat direncanakan dengan baik pada saat perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan kalender akademik di awal atau sebelum pelaksanaan raker pelaksanaan kegiatan ini didukung tentunya oleh semua biro yang ada ya bapak ibu bahkan di dalam melaksanakan suasana akademik misalnya ada kuliah umum atau misalnya pun general lecturer dari luar itu tentu dengan adanya pedoman ini ada bekerjasama dan didukung disupport oleh baik BAA BKA BHP BTI KOK Perpustakaan dan unit protokoler universitas sehingga nanti ada kekhususan di dalam melaksanakan suasana akademik protokolernya pun sudah terstandar dengan baik kira-kira seperti itu dan nanti jelas ada pengadministrasian dan pelaporannya kira-kira itu saja Bapak Ibu tentang suasana akademik dan nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sesuai dengan pedoman yang ada akan dilaksanakan bukan pengumpulan ya tetapi mungkin lebih lengkapnya itu pengadministrasian atau MONEV seperti itu di setiap prodi yang akan nanti dilakukan oleh Wakil Rektor bidang akademik dan inovasi bahwa suasana akademik di setiap prodi dan setiap semester akan dimintakan laporan perencanaan maupun pelaksanaannya demikian kami sampaikan dalam suasana akademik untuk berikutnya kami kembalikan kepada Panitia silakan Ibu Jenny terima kasih kepada Bu Yarni atas pemaparan materinya setelah ini kami membuka sesi tananya jawab kami akan membaginya ke dalam beberapa kloter kloter pertama diberikan kesempatan untuk tiga orang silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand terima kasih terima kasih Apakah tidak ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Apakah tidak ada yang mau bertanya Boleh diisi presensi yang saya kirimkan di room chat Kayaknya saya racenya tidak kelihatan Terima kasih selamat sore Bapak Ibu semua Teknis saja ya mungkin ke Pak Haposan ya Pak Haposan ini ada beberapa mahasiswa sebenarnya ada aturan di BODHI itu Saya mengizinkannya mereka PMM itu di semester 4 ke atas Tapi ada beberapa yang sudah tertarik angkatan 2022 Ya mau nggak mau saya harus akomodasi nih Saya harus memfasilitasi mereka Hanya saja SKS yang kemudian dikonversi itu ada 20 ya 20 SKS Sedangkan mereka itu masih paket Sampai semester 4 itu ada 24 SKS satu semester Nah sekarang ini kan kuliah udah nggak online nih Memang kita menggunakan LMS juga Tapi itu bukan basis pengajaran Itu hanya peningkatan kualitas pengajaran saja Mereka akan kurang 4 SKS Kalau kemudian hanya dikonversi 20 Nah secara teknisnya gimana? Apakah memang bisa lebih kita konversinya di atas 20 Atau maksimal 20 saja Gitu Pak Haposan teknisnya gitu Baik Apa langsung di respon Bu Jenny? Apa di collect dulu? Boleh langsung dijawab aja Pak Baik terima kasih Pak Pak Prodi Jadi untuk program MBKM khususnya PMM Dia memang dari segi persaalan dia agak lebih turun Jadi mahasiswa semester 2 bisa mendaftar ikut nanti ketika di semester 3 Nah saran saya karena memang ini program hanya pertukaran mahasiswa saja Tetap dia pun di sana pun juga dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan Yang seharusnya didapatkan semester 3 ketika di uki Jadi kalau dari saya tidak ada masalah Sebaiknya tetap diberikan dispensasi Atau diizinkan mereka mengikuti PMM Kecuali untuk program yang lainnya Untuk PMM saya rasa tidak masalah Nah bagaimana tentang apa yang diambil? Kalau ikut program PMM itu Nanti mereka selain mengambil mata kuliah-mata kuliah Yang ditawarkan oleh Prodi PT Penerima Itu juga nanti harus mengambil kegiatan Modul Nusantara namanya Pak Yang disetarakan dengan 4 SKS Disetarakan kegiatannya sebanyak 4 SKS Jadi secara kemaksimalan dia mengambil Rencana studi selama 24 SKS Saya rasa tetap tercapai Hanya saja nanti untuk beberapa mata kuliah wajib Yang harus di 24 Berarti kan 4 yang tidak diambil kan Karena digantikan oleh Modul Nusantara Yang paling nanti konsekuensinya 4-nya nanti diambil di semester yang Gasal berikutnya Pak Mungkin di semester 7 Atau di semester yang Sorry, semester 5 atau 7 Atau nanti bisa dikonversi lagi Modul Nusantaranya itu Menggantikan mata kuliah pilihan yang ada di Prodi AI Baik Pak Secara teknis berarti Yang dikonversi mata kuliahnya 20 SKS ya Pak Di luar daripada Modul Nusantara tadi 24 sebenarnya sih Pak Kalau kemudian Justru itu saya tanyakan Kalau kemudian secara teknis Kita konversi dia ke 24 Lewat dari 20 itu enggak masalah Maksudnya Kita enggak bertabrakan dengan aturan Yang 20 SKS Misalnya nih Dia punya di semester 3 ada 24 nih Setiap mata kuliah Semester 3 dan semester 4 Itu ada 24 SKS Mereka yang IPKnya 3, sekian ya Nah kalau mereka mengambil PMM Berarti kita hanya mengkonversi 20 SKS Artinya ada 4 SKS Yang mahasiswanya Mengalami kerugian dalam hal konversi Dia harus ulang kan Dia harus kuliah lagi 4 SKS itu Kalau ada kuliah online Saya pikir enggak masalah ya 4 SKS itu dia bisa kuliah Nah cuma kan Kita belum hybrid nih Sudah belum berlakuan On site Pasti Dosen-dosen sudah masuk Kuliah tetap muka Nah problemnya sih Di situ Kalau misalnya Diserahkan ke Prodi Prodi punya kebijakan Untuk mengkonversi lebih Daripada 20 SKS Saya enggak masalah sih Saya hanya takut Bertabrakan dengan aturan saja Karena aturan menuliskan 20 SKS itu Kalau Kegiatan MBKM itu kan memang Idealnya disetarakan Maksimal 20 Pak 20 memang Untuk magang Dan sebagainya Tapi karena Ini sebenarnya Kegiatan dia hanya Sama-sama kuliah Juga hanya beda tempat kan Hanya beda tempat Saya rasa kan Itu kan sebenarnya Kecuali diambil mata kuliah Mata kuliah yang memang Berbeda ya Pak Nah itu berarti Perlu konversi kan Tapi kalau dia Mengambil mata kuliah Mata kuliah yang sebenarnya sama Juga misalnya Di dalam Prodihai dia Wajib 24 Tapi dia harus ambil 20 dulu nih Karena 4 kan Kepakai buat Melulisantara Jadi 20 SKS itulah Nanti Selama Kurang lebih Mata kuliah sama Pun di dalam PT penerima itu sama Saya rasa tidak perlu Dikonversi lagi Silanya tinggal di Apa namanya Tinggal di Akui saja Nilai-nilainya Nilai-nilainya Hanya saja Yang perlu dikonversi itu Kalau ternyata Mata kuliah yang dia ambil Itu Mata kuliah yang berbeda sekali Dengan yang tidak ada Di prodi asal Misalnya di prodi Misalnya contoh Dia dari mahasiswa Prodisa Sengris Tapi di dalam Dia ngambil PT penerimanya Usu Sumatera Utara Dan mengambil Mata kuliah sasra Batak Misalkan Nah itu kan perlu Dikonversi tuh Mata kuliah sasra Bataknya Agar bisa tetap Dikonversi Jadi kalau untuk Hal demikian Berkaca dari pengalaman Sebelumnya Pak Arthur itu Ada juga Mesiswa lebih dari 20 SKS Untuk program PMM 22 24 Saya rasa tidak ada masalah sih Cuma konsekuensinya nanti Kalau memang dia wajib Menjadi 24 Paling 4 SKSnya Yang dia Otomatis drop dulu nih Untuk dia tunda Ambil di Semester mendatang aja Tapi tetap Dia bisa di KRSnya sebanyak 24 SKS Baik Terima kasih Ya Terima kasih Untuk Pak Arthur Atas pertanyaannya Dan Bapak Haposa Atas jawabannya Dipersilakan Kepada Pak Lukian Giat Untuk bertanya Selamat sore Bapak Ibu sekalian Mau bertanya Ini Saya mohon maaf juga Tadi Sepertinya saya terlambat Datangnya Dan tidak ingat Ada jadwal ini Tapi saya mau tanyakan Hal yang cukup Teknis juga Sebenarnya Pertama Peduman akademik ini Kan situasinya Kalau Di UKI Di update Tiap tahun ya Begitu Kemudian Kalau Sesuatu akademik Saya rasa Mungkin juga Tiap tahun Ataupun Kalau tidak ada perubahan Dia tidak akan berubah Nah Yang saya tanyakan Adalah ketika Di produce Ketika Akritasi Kadang-kadang ditanyakan Begitu kan Peduman akademik Ada atau tidak Terkadang di audit Juga begitu Nah Apakah ada keharusan Karena sejauh ini Sebelum ada Entah kayak Aturan Bahwa Di produce Juga harus Mengupdate Peduman akademiknya Begitu Sejauh ini Saya coba Perordinasi Dengan GPMPS GPMPS ya Situasinya Seperti apa Peduman akademik itu Boleh di update Beliau katakan Katanya Harusnya Kalau ada perubahan Yang signifikan Dalam Sistem akademik Ataupun Apa namanya Tatanan akademiknya Baru diubah Nah tapi Terkadang kita juga Was-was gitu kan Belum tahu juga nih Apakah asesornya sedetail itu kan Kadang-kadang asesor kan Nanyain Tiap tahun di update gak Padahal Kalau gak ada perubahan Apa yang di update Mungkin tahunnya bisa Tapi Cuman kan Sistem akademiknya Berjalan dengan Senormal-normalnya Begitu Itu sih Bu Kalau boleh juga Yang kedua Tadi Sosana akademik Apakah harus juga Dibuat turunan Perplodi Begitu Ya boleh Terima kasih Boleh saya jawab Bu Jenny Iya Silahkan Baik Terima kasih Pak Anggiad Atas apa yang Disampaikan Dari apa Yang menjadi Pengalaman Bapak Dan juga Apa yang Kami ditugaskan Oleh Wakil Rektor Yang didapati Bahwa pada Pedoman akademik Yang sedang kita Sosialisasikan Saat ini Adalah Pedoman akademik Tahun akademik 2022-2023 Yang akan berakhir Pada bulan Agustus Nanti Pak Nah Karena memang Belum dilaksanakan Sosialisasi Pada tahun Awal Akademik Yang lalu Karena Setelah selesai Pemuktahiran Berjalan Akademik Di setiap Prodi Kurikulum Dan sebagainya Suasana juga Ada perubahan Memang yang Lumayan signifikan Untuk Tahun akademik 2023-2024 Misalnya Bab Untuk penyetaraan Itu akan Hilang Pak Karena Akan diganti Oleh satu Bab Tersendiri Tentang RPL Sehingga Nanti Bapak Ibu Di Semua Fakultas pun Akan bisa Tidak terkejut Dengan adanya Tidak ada lagi Konversi Tidak ada lagi Pemutihan Dan juga Tidak ada lagi Perpindahan Dari Dalam Internal Uki Maupun External Uki Yang dilaksanakan Secara manual Di Prodi Prodi Sekarang Sekarang Semua Kedepan Akan Dilaksanakan Secara Sistem Dan Sistemnya Itu disebut Dengan Sierra Dan Sierra Itu Connecting Dengan PDDT Pak Jadi Ada Perubahan Yang Memang Signifikan Dan Kami Sudah Bertanya Kemarin Kebetulan Ketemu Dengan Bidang Akademik Juga Di Mel Mawa Ada Memang Pak Betul Yang Pak Luki Katakan Ada Kadang Asesor Yang Memang Tidak Detail Yang Penting Ada Tetapi Ada Yang Mengharapkan Setiap Tahun Pasti Ada Perubahan Tidak Mungkin Kita Akan Selalu Melakukan Kegiatan Yang Sama Sama Karena Biasanya Universitas Atau Perguruan Tinggi Akan Menentukan Iku Setiap Tahunnya Dan Juga Akan Menentukan Target Apa Itu Pencapaian Misalnya Tahun Lalu Kita Adalah Tahun Kolaborasi Tahun Ini Adalah Tahun Inovasi Mungkin Nanti Kedepan Akan Tahun Seperti Apa Yang Akan Disampaikan Di Dalam Raker Kita Dan Mengapa Ini Tetap Dilakukan Sosialisasi Pak Luki Dan Bapak Ibu Bapak Dekan Wadek Semua Yang Terhormat Arahan Dari Bapak WRAI Karena Memang Nanti Untuk Pedoman Akademik Yang Termutahir Setelah Ini Akan Dishare Kembali Paling Lama Akhir Mei Atau Awal Juni Sebagai Persiapan Untuk Pelaksanaan Kurikulum Kedepan Dan Suasana Akademik Juga Selama Ini Hanya Sebatas Pedoman Pak Padahal Di APT Kemarin Tidak Hanya Sekedar Pedoman Yang Kita Update Dengan Modif ATM Itu Harus Ada Bukti Administrasi Yang Mendukung Ditambah Lagi Sebaran Di Setiap Prodi Yang Tidak Sama Ada Prodi Yang Demikian Gencar Setiap Semester Bahkan Setiap Bulan Bahkan Ada Yang Sebulan Beberapa Kali Melakukan Kegiatan Akademik Dengan Berbagai Bidang Tersebut Tetapi Ada Juga Prodi Yang Memang Sudah Terencana Tapi Mungkin Tidak Terlaksana Sudah Ada Di program Tapi Ada Kendala Tertentu Sehingga Itu Nanti Akan Sangat Berpengaruh Dengan Apa Yang Menjadi Skor Kita Yang Lalu Di APT Pak Dengan Harapan Kita Akan Lebih Unggul Atau Bahkan Sama Unggulnya Dengan Yang Lalu Pak Sehingga Memang Kami Lihat Di Aturannya Itu Secara Universitas Seharusnya Ada Pendataan Suasana Akademik Di Tingkat Prodi Setiap Semester Pak Karena Yang Dikenal oleh Dikti Pengorganisasian Pelaksanaan Akademik Bukan Fakultas Tetapi Prodi Artinya Kalau dibuka Uki Di PD Dikti Tidak Terlihat Fakultas Tapi Terlihat Prodi Maka Nanti Sebaran Suasana Akademik Juga Akan Ditabulasi Secara Prodi Nah Itu Satu Kemudian Suasana Akademik Di Sini Dulu Kami Beranggapan Itu Hanya Seminar Apalagi Yang ada Di Prodi Kuliah Umum Atau Lokakarya Atau Konferensi Ternyata Seminar Tentang PKM Seminar Tentang Penelitian Pun Masuk Di Dalam Kategori Suasana Akademik Pak Sehingga Sehingga Nanti Akan Ditabulasi Juga Di Setiap Prodi Kemudian Sebaran Yang Terjadi Saya Kurang Tahu Apa Yang Merupakan Daya Serap Di Seluruh Para Dosen Ternyata Tidak Semua Juga Para Dosen Melakukan Kegiatan Penelitian Dan PKM Secara Berkesinambungan Setiap Semester Dan Setiap Tahunnya Dengan Adanya Pedoman Ini Nanti Akan Semakin Tertata Dengan Baik Dan Mungkin Para Ditingkat Prodi Akan Semakin Menyemangati Atau Mengingatkan Agar Para Dosen Juga Semangat Tetap Melakukan Tridharma Tidak Hanya Pengajaran Saja Itu Pak Terima kasih Semoga Bisa Menjawab Dan Kalau ada Masukan Dari Bapak Atau Bapak Ibu Keseluruhan Untuk Suasana Maupun Pedoman Mari Kami Dengan Senang Hati Menerimanya Terima Kasih Pak Luki Terima Kasih Ibu Ernie Boleh sedikit Menanggapi Boleh ya Bu Jenny Yang Saya Tanyakan Tadi Berarti Kalau Tadi Dari Kata Ibu Mengarah Kepada Mie Nanti Sosialisasi Untuk 2324 PA Dengan Akademi Dengan Suasana Akademi Berarti Karena Ada Perubahan Yang Cukup Signifikan Berarti Artinya Prodi Juga Harus Siap-siap Untuk Membuat Kalau tidak Salah Secara Implisit Ibu Berkata Seperti Baik Bu Paling Yang tadi Yang kami Harapkan Yang pertama Tadi Ada Draftnya Yang boleh Kita Kalau dulu Kan Pasti Begitu Turunan Namanya Turunan Pastikan Ada Kesamaan Tapi Ada Perbedaan Kalau Boleh Nanti Dikasih Kami Ketika Sudah Sosialisasi Lalu Kita Dikasih Draftnya Kita Edit Sesuai Dengan Prodi Kita Baik Dari Visi Misi Dan Kawan-kawannya Sampai Akhirnya Jadi Sehingga Ketika Prodi Punya Universitas Punya SA Juga Begitu Dan Yang tadi Bu Yang saya Harapkan Juga Mirip Seperti Pedoman Kepuasan Modelnya Kalau Emang Sosana Akademik Ini Harus Ditabulasi Dan Harus Dibentukan Seperti Laporan Alangkah Baiknya Juga Di Input Ada Di Ketika Melaporkan Sosana Akademik Kita Bisa Punya Bentuk Yang Serupa Satu Ukim Sejauh Ini Kami Di Prodivision Rapi Memang Melaporkan Sosana Akademik Banyak Insidental Dan Bentuknya Hanya Tabel Saja Ada Acara Apa Aktifitas Apa Harusnya Ada Seperti Eksekutif Summary Harapannya Itu ada Dan Segera Dikasih Bu Kalau Sosial Sosial Langsung Dikasih Prodi Biar kita Langsung Kerjain Terakhir Bu Satu pertanyaan Saya Apakah Kira-kira Nanti Ada Ini kan Yang ngerjain Bukan Prodi Saya Menunjuk Tim Dosen Supaya Sama-sama Paham Kerjanya Apakah Ada Honornya Nanti Bu Dipersiapkan Atau Tidak Karena Sempat Kami Karena Sarjana Terapan Kemarin Kami Kan Ada Dua D3 Dan D4 Terangkat D3 Saja D4 D4 D3 Padahal Kita Juga Mau Bagus Ada Dua Kedoman Akademik Jadi Timnya Kerja Untuk Dua Kedoman Tidak Diboleh Satu Kedoman Eh Tidak Boleh Dua Kedoman Boleh Langsung Ditanggapi Pak Terima Kasih Pak Memang Mohon Dicatat Ibu Tim BAA Bahwa Nanti Untuk Kedoman Akademik 2023 Dan 2004 Begitu Sudah Proses Mengerucut Dan Sudah Proses Pengusulan SK Rekord Selama ini Mungkin Terlupakan Ya Pak Yang dikirimkan Kepada Prodi Atau Fakultas Adalah Dalam Bentuk Sudah PPT Sehingga Sulit Untuk Memodusnya Dan Mengambil Mana Yang Berhubungan Dengan Prodi Kita Sehingga Untuk Kedepan Ini Pak Kami Kami Akan Mengirimkan Dalam Bentuk Soft File Word Dan Bahkan Nanti Mungkin Desainnya Pun Dalam Hal Cover Karena Yang namanya Pedoman Itu Sekarang Tidak Boleh Lagi Misalnya Langsung Judul Seperti Itu Ternyata Covernya Pun Harus Ada Bahkan Tim Penyusun Tingkat Universitas Maupun Tingkat Penyusun Tingkat Prodi Itu Akan Ditanyakan Yang kami Sudah Belajar Yang lalu Pak Ternyata Di beberapa Akreditasi Itu Tidak Ditanyakan Loh Pak Pedoman Akademik Fakultas Pedoman Akademik Pasca Sarjana Ternyata Tidak Ditanyakan Pak Bahkan Di dalam LED Sama Sekali Yang Ditanyakan Adalah Pedoman Akademik Prodi Dan Pedoman Suasana Akademik Prodi Dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Prodi Ini Nanti Mungkin Akan Menjadi PR Kami Untuk Ini Lebih Awal Jadi Jangan Melewati Batas Waktu Perencanaan Kurikulum Pak Mohon Dukungannya Kami Akan Memperbaiki Secara Waktu Maupun Secara Konten Yang kami Tetap Berkonsultasi Dengan Belmawa Begitu Pak Nah Kalau Untuk Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Ini Pak Memang Kami Sendiri Mengalami Dengan Pak Aposan Dan Teman-teman Kemarin Sudah Akur Tapi Sekarang Masih Ditemukan Lagi Kekeliruan Dan Seterusnya Diberikan Waktu Dua Bulan Ternyata Sampai Empat Bulan Kami Belum Selesai Sehingga Nanti Untuk Mengenai Remunerasi Itu Memang Kiranya Nanti Kami Akan Sampaikan Kepada Pimpinan Agar Diperhatikan Pak Karena Ini Tidak Hanya Sekedar Seperti Mengkonsep Surat Tapi Mengkonsep Kegiatan Akademik Satu Tahun Kemudian Setelah Kami Pelajari Pak Tabulasi Yang Ada Di Universitas Yang Ada Di BAA Tidak Lebih Dari Lima Program Studi Tidak Lebih Dari Lima Program Studi Yang Aktif Melakukan Suasana Akademik Pak Padahal Kita 33 Prodi Seperti Itu Dan Untuk Itu Pak Nanti Secara APT Kita Sudah Minus Poin Dalam Hal Ini Padahal Kita Mau Unggul Bahkan Lebih Unggul Jadi Arahan Dari Bapak WRAI Mari Kita Starting Lebih Awal Memang Terkesan Basi Sosialisasi Hari Ini Pak Tapi Sangat Perlu Untuk Kami Untuk Menyusun Ke Yang Akan Datang Begitu Pak Terima Kasih Dan Dengan Sangat Senang Pak Kalau Misalnya Nanti Dalam Penyusunannya Kami Akan Dilibatkan Atau Misalnya Dalam Hal Editing Atau Editor Atau Apa Begitu Kami Dengan Senang Hati Sehingga Dipastikan Sebelum Praraker Pedoman Akademik Tingkat Prodi Sudah Ada Gambarannya Demikian Pak Terima Kasih Pak Terima Kasih Terima Terima Kasih Untuk Bapak Luf yang Giat Dan Bu Yarni Apakah Masih ada Yang Mau bertanya Bapak Ibu Ada Yang Boleh Saya Tambahkan Bu Jenny Tentang Pak Haposan Tetapi Saya Karena Sudah Dua Kali Ini Menjalani Tapi Mohon Ijin Ya Pak Haposan Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu Paradekan dan juga para Kaprodi bahwa kita baru mengalami dua kesempatan hibah dari Belmawa Dan satu sedang berjalan yaitu dari MKK, hibah juga tentang kurikulum dan pengembangan kurikulum Itu kita akan semakin besar kesempatan Bapak Ibu apabila syaratnya Bapak Ibu mungkin sekedar secara umum saja Akan semakin besar kesempatan kepada setiap prodi yang mengikuti hibah-hibah dari Belmawa maupun dari BRIN Bahwa syaratnya ternyata ada di sana minimum dua program dari MBKM yang sudah diikuti oleh prodi tersebut Baik dosennya maupun mahasiswanya Sudah berapa kali hibah itu kebetulan saya mengikuti sosialisasinya Bapak Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bermaksud untuk mempromosikan program MBKM Tidak, tetapi supaya kita semakin banyak kesempatan karena sifatnya bantuan Bapak Ibu Kalau sifatnya bantuan berarti tidak kompetitif Bapak Ibu Tidak kompetitif ya, artinya kita sudah dianggap layak untuk mendapatkan bantuan Maka kita akan diberikan bantuan pengembangan kurikulum Kebetulan nanti ini juga tahun Akademik 23 dan 24 kita akan ada juga pengembangan kurikulum di setiap prodi Dan kemudian Bapak Ibu syarat berikutnya dalam mendapatkan hibah Juga prodi tersebut telah melakukan program RPL Jadi sekarang misalnya di prodi Pasar Sarjana salah satunya Ataupun di kedokteran atau di fisioterapi Apabila ada mahasiswa pemutihan Peremajaan NIM Maka mereka tidak lagi secara manual mengajukannya Semuanya sudah melalui RPL dan tersistem Dan bisa di Bisa diakses oleh Dikti Jadi memang sekarang sudah menjadi seperti itu Termasuk RPL baik tipe A yang merupakan konversi Maupun tipe A2 yang merupakan pengakuan Kiranya ini menjadi masukan buat Bapak Ibu Supaya semangat juga kalau ada program-program MBKM Karena ternyata MBKM juga tidak hanya melulu untuk program Sarjana Apalagi RPL Sekarang S1, S2, S3 boleh mengikutinya Terima kasih Sedikit tambahan saja Bu Jenny Saya kembalikan Mohon izin Pak Haposan Kebetulan mengawal beberapa proposal hibah Terima kasih Terima kasih Bu Jenny Apakah masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Terima kasih Apabila sudah tidak ada yang mau bertanya Boleh Bapak dan Ibu menggunakan virtual background yang saya kirim di kolom check Sebelum mengakhir acara kita pada hari ini Mari kita tutup dengan doa Dimohon dengan kasih kepada Bapak Ibu Maaf Bu, ada pertanyaan dari Bapak Hendrik Kusmalai Silahkan Pertanyaannya Kalau ada formonef BAA boleh di-share ke semua Prodi Biar sama-sama pada saat evaluasi Terima kasih Bu Bagaimana Bu? Pak Hendrik Kusmalai bertanya Bu Kalau ada formonef BAA boleh di-share ke semua Prodi Biar sama-sama pada saat evaluasi Bu Oh, iya Baik, benar Memang ada Pak Male Ada formnya Dan nanti akan ditabulasikan secara universitas Untuk bisa dipresentasikan Atau diketahui secara lebih representatif oleh pimpinan Dan juga bermanfaat untuk APT Terima kasih Pak Male Mohon dicatat untuk menjadi agenda kita Terima kasih diingatkan Kita mau melakukan sesi dokumentasi Untuk Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyalakan kameranya Pertama, kita pausa senyum dulu ya Bapak Ibu Aku hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Tahan dulu ya Bapak Ibu Tiga 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 Oke Oke Untuk pausa kedua kita Berpausa ukiunggul ya Bapak Ibu Kalau tidak salah ada beberapa slide ya Bu Jenny ya Iya betul Tiga Satu Dua Tiga Oke Oke Terima kasih Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu untuk menutup acara kita Mohon izin Bu Jenny Kalau tidak salah tadi atas nama Pak Ramos ya Ada raisin ya Tapi saya salah Apakah saya salah Sepertinya ya Tapi boleh nanti Pak Ramos Maaf Iya betul Iya betul ya Pak Tadi ada raisin Pak Oh iya betul Bu Iya Bagaimana Bu Jenny masih bisa ya Tidak ada waktunya Iya Kalau saya persilahkan Pak Ramos Iya Bu Ini kan dalam Konteks ini Pendoman akademik di Prodi itu ada Pendoman akademik Akademik kita sampai 2025 2021 2025 Berarti Gimana itu Kalau ada perubahan seperti ini Seperti tadi Karakteristik kolaborasi Menuju ke arah inovasi Kalau kita ini kan masih Karakteristiknya Kolaborasi dan inovasi Integritas Integritas Dan sebagainya Tapi yang menarik disini adalah Kolaborasi untuk mendapatkan sesuatu yang baru Untuk kreatifitas Tapi disini tidak ada inovasi Nah berarti kan ada perubahan-perubahan gitu ya Nanti ya Iya Kira-kira Nanti ada perubahan-perubahan Nanti kita menyesuaikan ya Bu ya Betul Itu ya Pendoman kita berubah ya Bu ya Gitu kira-kira ya Menyesuaikan ya Oke Nah terus kemudian untuk Ada rencana-rencana kita Untuk bekerjasama dengan Orang-orang yang Disabilitas Itu yang Nyandang Apa ya Yang kemarin Uki adakan tuh di GWS Mereka kerjasama Uki dengan Komnas Kaum-kaum Apa ya Disabilitas gitu Bu Dan mereka itu Sekarang kan pendidikannya Ada ketentuan dari Internasional Dari Eks Eksklusif Ke Inklusif Artinya Kalau dulu kita pernah di arsitektur Itu di S1 Pernah kita terima mahasiswa itu Mereka harus menyesuaikan Dengan keadaan kita Tapi sekarang peraturan dari Internasional Itu kita harus Menyediakan Sarana-perasarana Dan Fasilitasnya Nah itu apakah Karena kan Uki sudah ada kerjasama Dengan Komnas gitu Dan apakah kita Menyesuaikan Atau bagaimana Bu Jadinya Karena saya juga di aspek tuh Mau Melakukan kerjasama Mengikuti dari Universitas Jadi Mau Meneruskan kerjasama Ditingkat Prodi gitu Bu Dengan mereka Itu Bu Mohon petunjuknya Terima kasih Bu Ya Terima kasih Pak Ramo Singkat padat Tidak hanya di Ersitektur Ada di Beberapa Program studi juga Termasuk di Programnya Pak Malik Kalau tidak salah juga Ada beberapa yang memang Seperti itu Tetapi Nanti Dari Pedoman Akademik Universitas Nanti Bapak Ibu Itu menjadi acuan Pokok Kami juga akan Kirimkan nanti Mana yang Memungkinkan Untuk bisa dilaksanakan Bahkan yang sudah Baik dilaksanakan Boleh Pak Karena ada Kekhususan di setiap Prodi Contoh Pak Ada Prodi tertentu Dari sembilan Program MBKM Mereka sudah menyatakan diri Bahwa dari sembilan Program MBKM Di pedoman Akademik Nanti kami akan Melaksanakan tiga saja Seperti itu Pak Jadi tidak ada Seperti Apa ya Seperti gambaran umum Untuk Acuan umum Pak Untuk pedoman Akademik nantinya Seperti itu Pak Ya terima kasih Tentu sangat bisa Diadopsi ya Pak Ramos Mohon maaf nih Tadi saya Baru lihat Bapak ada Raskan Terima kasih ya Pak Ya silahkan Bu Jenny Terima kasih Pak Ramos Untuk pertanyaannya Dan terima kasih Bu Ernie Atas jawabannya Sebelum kita mengakhiri Secara kabar hari ini Kita akan Menutup dengan doa Dimohon dengan kasih Kepada Bapak Artu Javerson Maya SOSMA Untuk Memimpin kita dalam doa Sekarang saya terdengar ya Bu Jenny Baik Bapak Ibu Mari kita Kenangkan hati kita Dan kita Saku dalam doa Tiada kasih yang lebih mulia Ya Bapak Selain hidup Di dalam Engkau Ya Tuhan Karena hanya Di dalam Engkau Kasihmu sempurna Di dalam kami Ya Tuhan Agar kami hidup Bukan kami lagi Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam kami Kami bersyukur Atas segala Yang sudah Tuhan berikan Kami berterima kasih Atas segala Yang Tuhan Berlakukan kami Ya Tuhan Saat ini Segala hormat Segala syukur Segala kemuliaan Kami kembalikan Kepada Muya Bapak Kami sudah selesai Melakukan sosialisasi Biarlah Tuhan Tanamkan dalam pikiran kami Biarlah kami bijaksana Merespon semuanya Ya Tuhan Dan biarlah Tuhan Kami setia Dalam perkara-perkara ini Ya Bapak Karena setiap perkara Tuhan Akan mendatangkan Kebaikan yang baik Bagikan ya Tuhan Seperti yang Engkau Janjikan ya Bapak Bahwa segala sesuatu Akan mendatangkan kebaikan Ya Tuhan Kami bersyukur Atas semua itu ya Tuhan Semua jejaran BAA Tuhan memberkati Semua kaprodi Tuhan memberkati Apapun kegiatan kami Kedepan Tuhan jaga dan sertai Berikan kami sehat Berikan kami umur yang panjang Dan berikan kami Tuhan Suka cita dan damai Sejahtera ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Amin Makasih Semua Terima kasih Terima kasih Untuk Bapak dan Ibu Yang hadir Pada sosialisasi Pada hari ini Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Pak Pak Luki Terima kasih Pak Haposan Ibu Sifanita Terima kasih Sampai ketemu Bapak Ibu Terima kasih Ijin live ya Bu Jenny Iya Saya kesana ya Terima kasih Pak Haposan juga Ya Pak Haposan Terima kasih